Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan bermasih kami lanjutkan. Pemirsa meski memiliki keterbatasan sarana dan tinggal di wilayah perbatasan yang minim fasilitas, tidak menjadi halangan bagi Meri Seguru Honorer di SMK Negeri 1, Ketunggau Hulu, Kabupaten Sintang, untuk mendidik para pelajar di sekolah tersebut. Selama 8 tahun mengabdi sebagai guru honorer di SMK Negeri 1, Ketunggau Hulu, Meris selalu berjalan kaki saat pulang dan pergi ke sekolah. Dengan jarak yang lumayan jauh, bahkan Meris harus beberapa kali pindah rumah kontrakan. Selama mengajar mata pelajaran guru agama Kristen, Meris juga mengajar beberapa mata pelajaran di luar keahlian utamanya, yakni mengajar kejuruan dan mata pelajaran sejarah. Meris mengatakan alasan kuat yang membuatnya ingin terus semangat mengabdikan diri sebagai guru di wilayah terpencil adalah ingin melihat anak-anak yang diajarinya menjadi orang terdidik, terpelajar, dan sukses, secara khusus untuk generasi penerus bangsa di daerah perbatasan. Berkat dedikasi serta keikhlasan yang tinggi, Meris mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau DIS, dikbut kalbar berupa hadiah satu unit sepeda motor. Sebenarnya semua satu, saya ingin melihat anak-anak yang saya ajar itu, mereka menjadi orang-orang yang terdidik, terpelajar, kemudian menjadi orang yang berhasil, sukses, secara khusus untuk generasi penerus bangsa di daerah perbatasan. Itu yang membuat saya sepakat, Pak, setiap hari. Kepala DIS, dikbut kalbar Rita, hasta Rita menjelaskan sebelum pemberian hadiah sepeda motor tersebut dilakukan, pihaknya meminta musyawarah Kepala SMK menseleksi guru-guru yang ada di wilayah perbatasan atau daerah pedalaman. Adapun kriterianya yakni guru yang memiliki kinerja tinggi dalam mengajar, memiliki keterbatasan secara finansial, dan diutamakan masih berstatus guru honorer. Rita memastikan apresiasi itu layak diterima Meris karena guru perempuan itu sehari-hari bekerja dengan berjalan kaki. Beliau ini mengajar di Ketungau Hulu, daerah perbatasan di Kabupaten Zintang, di mana beliau ini sehari-hari memang bekerjanya ini berjalan kaki. Jadi jarak rumah kontrakannya itu dari sekolah itu 1 kilo, jadi satu hari itu PP 2 kilo. Dan salah satu kriterianya itu adalah yang belum memiliki kendaraan lah, karena keterbatasan secara finansial ya. Jadi untuk mempermudah lah, jadi untuk mempermudah guru nanti mengajar, jadi Bu Meris ini kita berikan kendaraan bermotor. Meris menambahkan saat ini sedang menjalani tes sebagai guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan lulus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!